Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Neti Melani Pada pembelajaran ekonomi Mari kita simak materi hari ini Materi kita hari ini yaitu tentang bidang-bidang akutansi Yang pertama akutansi keuangan atau financial accounting Bidang ini berkaitan dengan akutansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan Akutansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan Kedua akutansi biaya atau cost accounting Nah ini adalah bidang akutansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis Sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha Menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk Dengan fungsi utamanya yaitu mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya Baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi Ketiga akutansi manajemen Manajemen accounting yaitu bidang akutansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya Keempat yaitu akutansi pemerintahan atau governmental accounting Yaitu merupakan bidang akutansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan Selanjutnya kita masuk pada mata pelajaran geografi Dalam geografi kita akan membahas tentang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah Berdasarkan kebutuhan rumah atau tempat tinggal para penduduk banyak menjadi lahan pertanian yang subur Fungsinya menjadi sebuah tempat tinggal atau pemukiman Selain perumahan kebutuhan pokok manusia adalah makanan Dengan berkurangnya sawah atau lahan pertanian secara besar-besaran Berarti sumber daya dan bahan dasar makanan harus ditanam di tempat lain yang jauh Dan hal ini berpengaruh pada naiknya harga makanan pokok Nah perencanaan tata ruang dan wilayah yang kurang baik Ini merupakan salah satu penyebabnya dalam sisi penerapan tata ruang Dan wilayah yang baik Indonesia masih mempunyai beberapa masalah Kurangnya ketegasan hukum bagi pihak yang melanggar tata ruang merupakan salah satunya Nah orang-orang yang melakukan penyimpangan perencanaan tata ruang Hampir tidak pernah atau jarang Dapatkan tindakan yang tegas dan sanksi Akibatnya penyimpangan penggunaan tata ruang dianggap remeh dan tidak berarti Nah kondisi seperti ini berakibat pada buruknya pelaksanaan tata ruang wilayah Perencanaan tata ruang juga selalu disatukan dengan rencana pengembangan Nah perencanaan tata ruang yang seharusnya tidak disatukan dengan rencana pembangunan Nah perencanaan tata ruang biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan politik Tidak heran lagi bahwa stabilitas politik di negara ini Mesti jauh dari kata baik Banyak pihak politik atau yang bertanggung jawab Lah justru mengeluarkan kebijakan yang tidak objektif Tepat kita simpulkan bahwa penataan ruang di Indonesia itu Belum optimal dalam menjadi instrumen keterpaduan program yang mendorong Terrealisasikannya pembangunan yang efektif dan efisien Nah penataan ruang belum sepenuhnya layak dijadikan instrumen Yang mampu menjawab isu-isu dan permasalahan pembangunan wilayah dan kota Nah penataan ruang di Indonesia belum didukung oleh kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor Dan masih kurang optimalnya pengembangan pemanfaatan ruang Dan ketidak efektifnya pihak penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi pada masyarakat dalam pemanfaatan ruang Di sini dulu pembahasan kita hari ini Saya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya